Selamat datang kembali di channel Goi News, yang akan membawakan berita terkini, terupdate, dan terpercaya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan, berita terupdate dari kami. Perang antara Rusia dan Ukraina sudah memasuki hari ke-75. Menurut berita terbaru, sekitar 60 orang tewas dalam pemboman Rusia. Awalnya, mereka berlindung di sebuah sekolah dekat kota Luhansk, Ukraina. The Guardian melaporkan, kabar kematian 60 orang yang berlindung di sebuah sekolah itu disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Selain itu, lebih dari 170 warga sipil yang berlindung di pabrik baja di Mariupol berhasil dievakuasi dan sudah tiba di Zaporizhia. Secara total, menurut para pejabat, sudah ada lebih dari 600 orang dievakuasi dari Mariupol, kota pelabuhan di Ukraina. Pada hari Minggu, Rusia melakukan serangan udara yang mengakibatkan seorang wanita terluka dan mematikan listrik di enam pemukiman wilayah Odessa. Sementara itu, Al Jazeera melaporkan, pemimpin pasukan C-nya Rusia, Ramzan Kadyrov mengatakan tentaranya sudah menguasai sebagian besar wilayah Popasna. Di sisi lain, para pejabat Ukraina mengatakan, pertempuran di kota timur akan terus berlanjut. Menurut staf umum Ukraina, serangan Rusia di bagian timur bertujuan untuk membangun kontrol penuh atas wilayah Donetsk dan Luhansk. Organisasi Kesehatan Dunia mengaku sedang mengumpulkan bukti terkait dugaan penyelidikan kejahatan perang berupa dokumentasi 200 serangan Rusia di rumah sakit dan klinik Ukraina. Demikian berita yang dirangkum Goi News, jangan lupa subscribe, like, share dan tombol loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang. Semoga bermanfaat, kami undur diri, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!